Hai yang awalnya sepeda datangnya yang tadi bilang apa rongsokan rongsokan datang pakai yang dimana kalian pasti tahu pasar rumput itu tempat apa sih apa yang kalian cari pasti kalian tahu dan kali ini gua bakal bedah pasar rumput dan sekitarnya masih dengan eat marathon kita langsung bedah sepeda 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 ayo bang langsung aja bang Oh lihat dulu dulu ya boleh Kak sejak kapan sini usaha untuk restorasi sepeda maksudnya di toko ini apa saya pengekanya sendiri ya sih kurang lebih ya tahun 90-an udah berkecimpung berkecimpung disini awal mulanya tapi enggak fokus kadang-kadang berbosen sini tempat lain gitu tapi harus emang fokusnya di sini oh tadinya ikut mana-mana gitu enggak fokusnya di sini tapi dagangnya waktu itu enggak sepeda aja kadang-kadang ini apa tuh dorongan bayi Oh dorongan bayi stroller Iya itu aja di jual yang berbau dengan roda-roda ya betul-betul kan kalau kita lihat kan dari ujung-ujung ada yang jual kursi roda ya dorongan bayi ya 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 apapun dijual akhirnya Bang Eka dulu awalnya jual-jual seperti itu akhirnya fokusnya di sepeda pedang-pedang nih Bang Eka nih kita mau nanya nih ya ini di toners pada penasarannya kan dalam keadaan resep seperti ini biasanya nih Rizal ini belinya berapa nih terlantung merek nih umpam pada peda-peda Cina iya murah kalau peda Cina bahannya bahan besi kaleng bisi kaleng kayak ringki ya ya di senti bunyi beng 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 gitu Oh kalau kayak gini berarti ini peda-peda Cina peda Cina ya hmm Oh nah ini Taiwan Taiwan nih Wim cycle oke Wim cycle iya ini beda tuh besinya beda kan dikaren sentir tuh no padat ini biasa nih kalau ngangkat ini harganya berapa nih murah kalau yang ini mau murah nih berapa lihat ukuran kalau ukuran 16 lati-kumpit nih yang salah kata pegoan pegoan Oh gitu nanti kalau misalnya selesai di restorasi misalnya udah kembali bagus yang kembali bagi ini berapa nih kita jual pas tengah-tengah tapi lihat dari bentuk umpamade Wim cycle apa United atau Polygon di atas gope ukuran 16 ukuran 16 apalagi kalau misalnya di ukuran 20 20 lebih lebih enak lagi lebih mahal lagi nah nih pada Cina nih murah murah ya untuk pasaran ya untuk pasaran yang paling laku banget ini ya di saat pandemi ini apa nih Bang ya Kak yang lagi dicari orang dicari berkah Corona bener Bang iya harga sepeda dua kali lipat pembelinya banyak kayak kacang goreng kacang goreng yang lagi dicari apa ini kita bentuk lipat-lipat-lipat tuh ya sepeda lipat-lipat hampir menguasain pemasaran pemasaran selama pandemi ini 70 boleh lebih dari 70 persen 70 persen meningkatnya orang laris itu harga untuk harganya gimana awal dari pandemi pas ada pandemi beda dong beda sebelum pandemi gope aja dijual gope aja jual sekarang itu berapa tuh satu enggak dijual satu seribu enggak enggak dijual sekarang pasaran di atas lihat itu pada lipat pakai single speed apa ada peran giginya giginya Oke single speed ukuran 16 121,2 oke single speed ukuran 16 16 ukuran 20 enggak speed cenggo cenggo 1 juta 500 single speed single speed kalau misal ada giginya lagi tuh 171,7 dan tergantung dari mereknya juga merek selain dari sepeda lipat nih apalagi nih Bang Ngeka yang dicari orang kan road bike itu banyak terus sepeda balap yang selingan nih selingan nih ukuran 12 ukuran 12 buat anak-anak itu lumayan lakunya masa ya pahit-pahitnya bertahan nih anak-anak ngejual walaupun di kantong udah mulai lebih menipis 300,5 dijual tapi kalau duit masih ada 30,5 enggak dijual 400 gitu ukuran 12 ukuran 16 yang saya bilang tadi kalau duit masih ada 400,3,5 enggak jual memang gitu kalau misalnya nih kalau bila kita bicarakan tentang apa bisnis ini mungkin dari salah serumput itu ada aliansinya atau perkumpulan serikat temen-temen dari oh enggak enggak kalau dalam dagang ini uh masing-masing masing-masing cepet tapi udah selesai dagang ini mau nanya nih ya ini jenis kan kalau gue lihat ya ada berpake jenis seling ukur-ukurannya nih gua kan kurang pahamnya nih kalau ini ukuran berapa nih Bang ukuran 16 yang ini ukuran 20 oke ini harganya berapa nih harganya beda-beda harganya beda-beda ukuran 16 satu setengah jutaan kalau ukuran 20 2 jutaan 2 jutaan ini bisa nih apa bertahan berapa lama nih disini di dagangan ada aja ya ini udah berapa lama nih baru 2 harian baru 2 hari nih benet-benet seminggu udah udah habis disini oke lumayan juga berarti ya kalau penjualan nih kurang seperti ini nggak usah dicat lagi Oh gini masih bentuk ini masih ada merek nggak usah kalau misalnya kita ngakal-ngakalin ya untuk dari apa kan dari penjual kayak abang-bangnya kayak ini kan bisa kalau udah dapat barang udah bentuk seperti ini nggak ditiba lagi nah belum pahamannya nggak mau diganti nih catnya mereknya ditutup oke dipakai si kertas terus ditutup aja tutup tapi diikutin ini aneh malannya udah itu tutup udah tapi kalau ada ada biasanya kalau tergantung yang punya sepeda Oh tergantung punya sepeda ini mempunyai punya babe apa punya orang punya orang punya orang jadi terima jasa juga untuk pengecetan iya Oh gitu gitu jadi nggak cuma jual tapi juga terima jasa buat pengecetan terima jasa tetap setelah gua mendengar cerita dari bab heka dan para penjual sepeda di pasar rumput gua dan tim diton berniat untuk membantu mereka merestorasi sepeda khususnya dalam pengecetan agar sepeda yang akan pengecetan mereka jual bisa terlihat menarik dari segi penampilannya otomatis harganya jadi tinggi saya nggak pakai dasar nih mau di warna hitam aja itu cara pengecetnya apa musim berlawanan arah apa ngikutin angin ngikutin angin gitu terus kalau masih bodi begini mau warna apa aja kita tetap pakai oh tetap harus pakai dasar tapi biasanya harus pakai dasar itu walaupun biasanya ya karena harus gini Oh begitu oh begitu biasanya kalau lagi ngecet gini Bang jangka waktu lama ini berapa itu Bang misalnya kan udah ini kering apa nunggu kering dulu apa paling seluruh 15 menit boleh tiba lagi walaupun nggak kering gitu pokoknya jangka waktunya 15 menit ya dan akhirnya selesai juga bedah gua di area pasarul yang sumput tadi gua ketemu sama Bang Eka yang udah menjelaskan ke gua gimana proses restorasi dan penjualannya Oke jadi enggak semuanya di masa pandemi ini berdampak negatif tapi dari pihak dari pihak Bang Eka dampaknya sangat positif dari penjualan hingga naik dua kali lipat permintaan tinggi sehingga harga sepeda menjadi tinggi masih dengan gua eat rock and roll di dalam acara eat Marathon ini itu diton Mari kita tonton thank you Bang kita duluan ya thank you kita bawa luar gini ya ya Waalaikumsalam